hai oke Selamat jumpa dengan kami kali ini memberikan informasi tentang trapo adapter yang belum tahu AC atau yang untuk DC ini bagi teman-teman yang awam mungkin agak bingung cuman yang sudah tahu Oke lah Oke pertama kita beri jarikan tester dan pada skala 1 Ohm pada skala 1 Ohm kita gerakan dan ditunjukkan di angka nol kemudian trapo ini untuk AC dan untuk yang ke DC-nya itu berbeda lilitannya jadi lilitan yang ke DC lilitannya lebih besar dan lilitannya lebih sedikit jadi Ohmnya nanti dia akan ketemu lebih sedikit gambar tanya Oke kita ukur aja di sini ya Ohmnya paling enggak ada satu Ohm ini hanya 0, sekian Ohm jadi hampir nyambung lilitannya kemudian disini biasa kita hitam biasanya di nol atau kalau salah ya nanti bisa dipulak-balik saya memakai kabel hitam untuk nolnya kemudian saya pilih ngacak kabel-kabelnya ini karena di dalam sini kita enggak tahu kita acak aja dan kita amat-amati ini sekitar 30 Ohm Hai kemudian disini Hai 30 Ohm enggak ada kemudian yang sini Hai hanya sekitar 8 Ohm Hai ini lebih sekitar 9 Ohm berarti biru ini lebih kecil lembatan yang lembatannya Hai berarti ini satu satu nolnya Hai kemudian yang kuning ya Hai kuning ini lebih besar sedikit ini 120 polnya Hai kemudian ini Hai 30 Ohm enggak ada berarti sekitar 220 ohm 220 volt untuk AC nya Hai yang ini yang 240 volt Hai seperti kita pakai 220 voltnya di sini hitam dan Hai yang warna kuning ini yang 240 ini kita hai 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 pakai 220 jadi yang lain bisa kita potong aja enggak enggak usah kita pakai Hai ya enggak enggak kita pakai antara hitam dan Hai warna apa ini udah huyuh ya Hai huyuh ya ini Hai jadi mengetahui titik Hai titik trapo Hai ac-matik dan eh ac-matik DC dan AC nya ini yang hot yang masuk ke listrik hai 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 sekitar cukup sekian dan mudah-mudahan dimengerti dari teman-teman yang awam mudah-mudahan dimengerti hanya membedakan Hai omnya jadi om yang lebih kecil biasanya kalau di sini untuk voltase yang lebih kecil juga kalau omnya hambatannya lebih besar berarti untuk yang lebih besar misalkan dari satu-satu nol yang lebih kecil ke dua-dua nolnya hambatannya lebih besar Hai saya kira cukup sekian dan terima kasih Anda telah Hai mengikuti video kami klik like subscribe untuk mengikuti video-video kami selanjutnya terima kasih terima kasih telah menonton hai hai